Kedua orang bandar narkoba ini tidak dapat berkutik setelah dibeku oleh sejumlah petugas ke polisi yang berpakaian preman dari saat reskrim narkoba Polis Tapadang di kawasan Tugu Simbanghadu, Kecampatan Padang Timur, Kota Padang, Jumat Malah. Kedua tersangka yang masing-masing bernama Reza Putra alias Kojek dan Devitra alias Afid ini dibeku saat sedang melakukan transaksi narkoba dengan salah seorang anggota polisi yang tengah melakukan penyamaran. Setelah dilakukan pengledahan, petugas mengamankan satu paket besar narkoba jenis sabu dan sebuah timbingan digital yang disimpan di dalam jaketnya. Diduga kedua mahasiswa ini gerak mengedarkan barang haram tersebut di lingkungan kampus dan sudah lama menjadi target pihak kepolisian. Bersama barang bukti, kedua tersangka digelandang ke Mampolesta Padang untuk dilakukan proses lebih lanjut. Dari Padang, Budi Sunandar, AIN News, melaporkan.